Assalamualaikum, hari ini kita belajar bagaimana untuk membuat list dalam Excel supaya senang untuk kita key in marks, names, or anything you want to add on the column. Okay, so caranya macam ini, kita wujudkan satu sini data, sheet, sheet baru, kemudian kita type, macam ini kita type, dan plus kita type, kita type macam ini lah teacher supaya senang kita ingat. Okay, kita highlight, kita highlight dulu, lepas tu right click, pilih define name, define name, kita type teacher, type teacher, selain ok. Okay, yang ini, right click, define, class. Okay. Kemudian kita balik ke sini, tempat tadi, untuk pengisian, kita klik kolom or kotak, kita pergi data. And then, kita pilih data validation. Okay. Data validation, and then pilih list. Kita pilih list, kita type. Sama dengan class. Okay. Ini, anti, anti. Okay. Okay. So, di sini kita boleh pilih sudah. Okay. Okay, di sini lagi kita klik data validation. Okay, list. Type. Sama dengan teacher. So, okay. Then, kita boleh pilih teacher. Okay. 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 Terima kasih.